Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minasau Utara terus menyusun strategi memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Mahfud, pada pemilu 2024. Selain itu juga DPJPDIP Minut dibawahi komando Deni Lolong optimis menang 80% Ganjar Mahfud di bumi Tonsea. Melihat dari mesin partai DPJPAC dan Ranting Delon pastikan target kursi legislatif PDIP Kabupaten Minut 18-20 kursi. Konsolidasi-konsolidasi politik kita dan kita telah menghadirkan 30 calon legislatif di 4 kapil ini. Saya sangat optimis dengan mesin partai kita mulai dari DPC, pengurus DPC, PAC dan Ranting sampai dengan anak Ranting. Saya sangat optimis kita bisa mendapatkan target kita 18-20 kursi. Satiam Eva Jayate yang mengandung filosofi kebenaran pasti menang merupakan semboyan utama partai PDIP Perjuangan. Delon juga mengimbau kader sekaligus calik PDIP Minut untuk sama-sama kotong royong menangkan PDIP. Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.